Presiden mengatakan waktu itu akan membebaskan dengan alasan kemanusiaan dan lainnya. Ada, eh di mana putar sendiri. Masa harus saya putar di sini? Putarkan, putarkan. Enggak, enggak, enggak. Saya gak sejujurnya. Jangan anda menyebarkan berita bolong lagi Fadli, tidak boleh. Jangan anda mengelakui. Saya pasti dan harus membela menyatakan sesuatu yang benar. Jadi akan dibebaskan atau tidak? Saya tidak ada urusanmu. Bukan urusan kau. Bagaimana kok tidak ada? Bukan urusan kau. Bagaimana kok tidak? Kita warganya. Di luar sosoknya kontroversial, Fadli Zon adalah tokoh yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Masa mudanya dipenuhi oleh beragam gelar prestasi akademik yang cemerlang. Namun ada satu hal yang menarik dalam pribadi Fadli Zon, yaitu statusnya sebagai seorang kolektor. Kapasitas intelektual dan hobinya mengumpulkan barang-barang kuno membuat Fadli memiliki kombinasi kemampuan unik yang jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh lain. Suatu saat ketika Indonesia lupa akan identitasnya sendiri, maka Fadli Zon punya kekuatan untuk membuktikan siapa diri kita yang sebenarnya. Halo Sobat Stalker! Sobat Stalker, aku hari ini mau ngajak kamu ke tempat politisi yang bernama Fadli Zon. Wah, kenapa Fadli Zon? Mau dibongkar mengenai kehidupan politiknya? Tentu tidak! Aku pengen bongkar Fadli Zon Library, pengen tahu aja di dalamnya tuh ada apa aja, ada benda-benda bersejarah dari tahun berapa aja, gimana cara ngedapetinnya, berapa harganya, yah itu yang mau kita tahu dan lokasinya tuh nggak jauh-jauh, deket-deket sini aja. Nah aku sekarang udah sampai, oke? Kalau kamu mau tahu apa aja isinya, tonton terus sampai akhir. Sampai juga kita di salah satu tempat yang isinya bener-bener katanya sih, gila banget. Tapi aku mau lihat sendiri, kamu juga pasti mau lihat sendiri kan gimana gilanya di dalam, ini udah sampai di kawasan Ben Hill di jalan Danau Limboto. Lihat deh, lihat deh, baru datang aja aku udah kaget. Ini, Pak selamat pagi. Aku masih mau lihat dulu ini. Wow, ini wow banget. Pak Soekarno, MHT, Sudirman. Ke atasnya itu masih ada yang kedua lagi, wow. Bapak, Pak Fadli Zonnya ada Pak? Ada, Bu. Selamat pagi. Sudah ditunggu sama Bapak. Oke, makasih. Iya, iya, iya. Aw, Bang. Halo. Selamat pagi. Diperiksa dulu, Bang. Iya, iya, iya. 36? Oke. Ini jaman-jaman Corona ini emang wow banget ya. Iya, iya. Oke. Silahkan, silahkan. Terima kasih. Ini tempatnya gampang dari mana-mana ya, beneran loh. Iya, lumayan. Oke. Bang, mau bongkar nih? Iya, iya, iya. Silahkan. Welcome. Ini untuk umum apa nggak sih, Bang? Dulu terbuka, tapi sekarang by appointment. Karena terlalu banyak barang-barang tua ya. Iya. Jadi bagi yang meneliti, riset itu. Boleh. By appointment. Orang luar negeri, orang dalam negeri, banyak juga. Iya. Banyak sih, lumayan. Cuman belakangan karena saya lagi konsolidasi ya, terutama menyelesaikan namanya katalogisasi. Oke. Dari berbagai koleksinya. Jadi saya hentikan dulu gitu. Tapi dulu pernah cukup rame dan terbuka gitu. Nah itu rame, terbuka. Orang keluar, body check nggak? Tapi itu dia, itu juga masalah. Jadi sekarang by appointment aja. Oke. Ini muri? Iya, ini muri dari beberapa tahun. Ya mungkin 10 tahunan ya. Penggagas dan kolektor wayang Minangkabo pertama. Nah, kolektor wayang golek terbesar. Saya mengoleksi wayang juga. Wayang golek, wayang kulit di, tapi di Cimanggis ya. Kemudian ada wayang yang memang khusus besar dibuatnya gitu. Nanti ada. Bang, ini kolektor rokok terbanyak. Ah, iya betul. Rokok dalam arti rokok masih belum di. Rokok yang terbitan dari Indonesia dan masih dibungkus dengan ada rokoknya. Saya punya dari tahun 30-an lah. Ini kolektor cetak percobaan proof perangkok Indonesia terpanjang. Terpanjang, iya. Ini tiga. Kemudian ada kujang. Saya buat kujang yang terbesar, itu di Megamendung. Itu sekitar 1,5 ton beratnya. Oke. Panjangnya 13 meter. Oke. Ini gila banget, Bang. Keris terbanyak, oke. Orang udah pada tau ya. Korang tua terbanyak, oke. Piringan hitam terbanyak. Piringan hitam saya koleksi ada sekitar 13 ribuan. Gila. 13 ribu. Dari tahun 1910 lah. Oke. Indonesia ya, bukan barat. Indonesia? Oh. Jadi. Mata uang logam kuno terbanyak. Penemu kelujang, kelujang apa sih, Bang? Saya menemukan namanya keris celurit kujang. Jadi gabungan dari tiga itu. Nanti saya bisa tunjukkan, Bang. Keris celurit kujang. Oke, sip. Ayo kita jalan-jalan. Keman, Bang. Wow banget. Nah, langsung. Langsung aja. Nah, ini gak terlalu besar ruangannya. Jadi, disini biasanya saya juga terima tamu. Ini juga artefak-artefak dari Nusantara, dari Timor. Ini AITOS namanya. Asli atau abang reka bikin ulang? Enggak, ini asli. Asli? Ini juga dari pintu-pintu Lopo di Timor. Ini potret-potret tokoh-tokoh di tanda tangan. Marta Dinata. Orang tahu nama jalannya doang ya. Wajahnya jarang-jarang lihat nih. Marta Dinata, Mengkubono, Abdul Haris Nasution. Oke. Kemudian, ini lukisan saya. Waktu itu saya datang ke pelukis maestro Jehan. Oh, oke. Jehan melukis gitu. Sekarang sudah almarhum. Tahun 2011. Seorang maestro dulu. Ketika beliaunya udah gak ada, ini jadi wow banget ya. Peninggalan luar biasa. Ini di dalam ruangan ini apaan nih, Bang? Ini ruang kerja saya. Ini ruangan kerja saya. Abang kerja di sini tiap hari? Ya, nyaris tiap hari. Karena kebetulan di DPR juga dekat ya. Hanya lima menit dari gedung DPR. Kemudian, di sini lebih nyaman kan. Lebih ada privacy gitu. Emang kemana-mana dekat banget sih? Ben Hill kan? Ben Hill kemana-mana ya. Jadi, Abang kerjanya di situ gitu? Iya, saya kerja di sini. Dan kalau saya nyari bahan, gampang di... Bahan apa misalnya? Misalnya Abang lagi ngerjain, butuh apa? Misalnya, lagi rame-rame soal PKI. Oh iya, lagi rame banget. Saya buka-buka ini tentang sidang umum PRS. Langsung dari perpustakaan sendiri loh. Ini tab MPRS nomor 25 tahun 1966. Bahwa faham dan ajaran komunisme, marxisme-lenisme pada inti hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Dan seterusnya. Ini dokumen-dokumen. Ini dokumen tahun... Tahun 1966. 66. Ini juga... Bestapo PKI. Hmm... Naskah-naskah... Hmm... Hasil-hasil rapat dulu. Termasuk... Waktu hasil rapat BPU PKI. Ini naskah asli semua? Iya, ini rapat besar... tanggal 14 Juli tahun 1945. Oke. Bang, aku mau megang. Wow... Jadi... Ini naskah asli? Iya. Asli atau salinan yang jelas ini ketikannya dan ada corek-corek tantangan. Dan saya kira ini sesuai transkripnya dari rapat tersebut. Dan ini adalah menurut saya yang paling penting karena rapat tanggal 14 Juli jam 3 sore ini termasuk menentukan tentang haluan negara tentang tujuh kata itu diperdebatkan di sini termasuk terutama oleh Kibagus Hadikusumo. Abang dapat dari mana, Bang? Ya, kebetulan dari mana-mana. Gimana tuh? Proses pencariannya ada orang yang menawarkan? Saya kan kebetulan sekarang juga ketua umum dari perkumpulan Vilatelis Indonesia. Iya. Nah, jadi kadang-kadang mereka tahu saya ada perpustakaan, jadi mereka menawarkan macam-macam gitu. Oke. Dia tawarkan macam-macam? Dokumen, atau perangko, atau surat-surat. Nanti bisa dilihat juga saya juga ngumpulin surat-surat dari tokoh-tokoh bangsa. Oke. Kadang-kadang surat itu kan tercecer di mana-mana ya. Suratnya Bukarno, suratnya Cipto Mangut Kusumo, Ki Hajar Dewan Toro, macam-macam. Nah itu, kan susah banget tuh. Ya memang kalau dicari juga nggak ada. Iya, iya. Tapi ada orang yang karena abang tahu library-nya terawat, ada orang nawarin gitu, disimpannya abang kayak gitu. Iya, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang saya dapat dari tokoh-tokohnya langsung. Kalau beliau masih ada? Kalau masih ada, atau dari keluarganya. Kadang-kadang begitu dulu awalnya. Tapi itu awal-awalnya kan? Iya. Oke. Nah ini buku-buku tua. Dari tahun 1700-an, 1800 yang banyak. Tentang Indonesia, tentang Hindia Belanda. Yang paling lama, yang tertua. Tertua. Ini contohnya history of Sumatra. Sejarah Sumatra tahun 1780. Ini tahun 1700. Masih bagus banget ya? Iya. Ini udah saya konservasi. Oke. 1744. Ini misalnya, ini dalam kondisi sangat bagus. Seperti baru ya. Ini apa? Ini 20th century impression of Netherlands India. Tahun 1909. Tapi semua informasi. Ini reka ulang? Enggak, aslinya. Aslinya. Zaman dulu udah kayak gini? Jadi, Belanda itu sangat serius. Dengan yang namanya India Belanda. Oke. Jadi, semua buku-bukunya luar biasa. Jadi, di sini juga saya ada namanya Aceh Orloh. Atau Perang Aceh. Berapa jilid. Ada Perang Jawa. Java Orloh. Belum pada lahir. Oke. Belum pada lahir. Abang juga belum lahir. Belum lahir. Ini seperti bukunya. Snook Hold Grow-nya. Ini Abang baca semua nggak? Sebagian. Gak semua juga. Akan nggak baca semua, Abang? 1889. Ya. Gak mungkin ya kalau semua. Ada juga beberapa yang saya tidak paham karena bahasanya. Bahasa. Gitu. Kendala bahasa. Tapi ini yang tentang India Belanda rata-rata. Rata-rata itu yang Abang baca berapa kurang lebih Bang? Sebagian besar. Semua buku yang masuk ke sini. Itu saya yang membeli, menyusun. Nah, ini misalnya peringatan 6 bulan Republik Indonesia. Ya. 6 bulan. Baru, berarti 4-5an masih? 4-6 Februari. Oh, oke. Jadi tulisan-tulisan. Ini 6 bulan kita baru mereka udah. Mereka? Udah terbit seperti ini. Oke. Wow. Nah itu Abang dapat dari mana tuh Bang? Abang nyari apa nggak? Ada yang saya cari. Ada yang saya dapatkan. Ada yang kebetulan. Karena kita juga nggak tahu yang lalu. Nah ini contoh keris-keris. Keris yang di sini sama keris yang di ruangan. Aku kan menerima tuh di. Ini lebih istimewa ini. Istimewanya apa? Ya, yang saya sukai. Contoh yang mana? Contoh. Yang paling disayang gitu ya? Ini contoh. Ini yang saya taruh di sini beberapa yang saya sukai sih. Ini misalnya. Ini... Ini Nogosiluman. Ini keris. Era Mataram. Nah... Ini... Bukan reka ulang ya bikinnya? Bukan. Bikinnya asli. Itu ada bolongan? Ini seperti kepala naga. Oh iya. Nah tapi karena tidak kelihatan, ini seperti Nogosiluman. Oh oke. Abang suka karena apa? Suka banget. Coba lihat aja. Maksudnya kayak begini tidak indah. Iya. Ini adalah salah satu pusaka Adiluhung dari Nenek Moyang kita. Tahun berapa ini? Ini mungkin usianya sekitar 300-400 tahun. Oke. Era itu. Dapatnya gimana? Ketua mau. Saya kebetulan Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan. Perkerisan. Jadi sebelumnya juga saya sudah hobi sudah lama. Nah jadi... Ini dapat setelah Abang Ketua Umum? Sebelum. Sebelum. Oke. Mana lagi yang... Banyak sih. Yang Abang sayang. Ini keris lombok. Ini. Ini korolau. Oke. Itu karena detil itunya juga? Ada figurnya. Oh iya itu ada kepala aja ya. Betul, betul, betul. Iya. Kemudian bentuknya. Jadi kalau kita lihat keris-keris kita ini banyak yang masterpiece kayak puisi juga gitu loh. Setiap wilayah punya? Punya. Punya masterpiece keris? Punya. Nah hampir di seluruh Nusantara itu ada. Dari Jawa tentu menyebar ke Sumatera, ke Bali Lombok, ke Sulawesi, Kalimantan, sampai ke Thailand Selatan, sampai ke Filipina gitu. Itu ada kesamaan karena? Ada perbedaan, ada ciri-cirinya. Mau lihat lagi Bang yang satu lagi? Ini deh mungkin ya. Oh ini? Oh iya. Kalau ini Pedang Larbango. Pedang. Ini era Majapahit. Ini logamnya emang hitam ya apa gimana sih? Ya ini diwarangi. Tapi supaya juga diwarangi itu dikasih untuk pemeliharaan juga ya. Oh oke. Tapi ya dulu kira-kira juga mereka membuatnya seperti itu. Iya. Jadi zaman dulu nggak ada pistol, nggak ada senjata api. Iya. Bawanya ginian ya? Iya. Ini tidak hanya, kalau keris tidak hanya sebagai senjata, tapi juga bisa menjadi pegangan. Ageman istilahnya. Ageman. Pegangan ya? Kayak apa? Ketenangan? Ya bagi yang memilikinya itu merasakan bahwa itu kan ada power ya. Ada kekuatan. Ini bukan musrik atau bukan sirik ya. Tapi dari dulu memang nenek moyang kita udah megang ini. Seperti halnya orang memegang merasa nyaman, merasa bagian dari perangkat. Oke. Saya mau megang satu. Boleh. Yang mana nih Bang? Yang ini? Terserah. Awalnya megang pasti ada cara-cara. Nah ada. Itu gimana tuh? Ini aja yang lebih kecil ya. Oke. Coba aja. Ada-ada megangnya itu. Cara megangnya, cara membuka itu begini. Nah jadi ini yang diangkat. Oh bukan ini yang ditarik. Jangan ditarik. Kenapa? Ya itulah tata cara sopan santunnya. Jadi kalau ditarik itu menghunus. Oke. Jadi kalau caranya membuka, ininya. Rangkanya yang dibuka. Oke. Aku mau dari awal. Oh dari awal. Silahkan. Gak pernah pegang keris Bang seumur-umur. Gak pernah. Jadi caranya itu kayak didorong dikit sama jempol. Ya betul. Eh. Dorong dikit sama jempol. Dikit aja susah. Ah. Terus ini ya, tangan kanan diem yang naik yang ini. Ya betul. Oh gitu. Yang ini dari mana Bang? Ini dari wilayah Nusa Tenggara ya. Tapi kemungkinan ini juga ada pengaruh dari Bugis. Dari beberapa wilayah lainnya. Keris itu rata-rata. Nih masukinnya? Masukinnya sama. Dianya yang turun? Ya. Nah rata-rata keris itu kayak nggak ada yang lurus sih. Kayak belok-belok itu ada? Ya ada dua jenis. Ada keris yang namanya lurus. Ada keris yang dengan look. Look itu yang bekok-bekok itu look. Ada fungsinya masing-masing nggak? Ada. Ya sebenarnya keindahan juga. Nah ini. Look ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lekukan gitu ya? Lekukan. Lekukan. Oke. Keris ada berapa Bang total? Seribu lebih? Seribu. Ya kira-kira. Saya juga nggak. Belum itu. Belum itu nggak? Itu mil. Oke. Kita ke ruangannya lagi Bang. Tapi rata-rata saya kasih keterangan katalog dan lain-lain. Nah ini lukisan dari karyanya Miss Bahtamrin. Abang pesen apa memang? Saya pesen ini. Oke. Dan waktu itu dipamerkan di Galeri Nasional. Dari sebelas fotonya Franz Alex Mendur gitu. Pada waktu peristiwa proklamasi kan cuma ada 11 fotonya. Kalau tidak ada fotonya Alex dan Franz Mendur. Kemungkinan kita tidak ada bukti bahwa proklamasi itu pernah ada. Oke. Kemudian dari foto-foto itu saya minta untuk digabung menjadi sebuah satu lukisan. Nah ini jadinya. Kurang lebih begini ya. Iya. Oke. Oke. Kita kemana lagi Bang? Di belakang? Di belakang ada apaan? Itu? Di situ. Oh di situ ada musola. Ini pamflet-pamflet. Nah ini Bang. Ini banyak dari pujanya. Oh ini Mas Idris Hardy. Ini piala-piala citranya maestro. Kenapa dia Bang? Kebetulan Pak Idris Hardy waktu itu mengajarnya di sini di lantai 3. Bedung ini? Iya. Dan saya dekat sama Mas Idris Hardy. Almarhum. Dan saya menulis buku beliau. Tahun 2012. Tahun 2011 sebenarnya. Jadi saya interview panjang. Terus satu hari beliau bawa ini. Beliau memberikan begitu aja ke saya. Saya bilang oke saya jaga ini titipan. Ini bukan saya titip. Ini saya kasih. Jadi waktu itu. Ini semuanya piala citra. Piala citra. Ya Idris Hardy itu menyabet semua piala citra. Untuk musik ya. FFI untuk ilustrasi musik film. Wow. Dan ini biola kesayangan atau gimana? Ini biola salah satu yang selalu beliau pakai. Ada tulisannya dibeli di Los Angeles tahun 1985. Iya. Sebelumnya satu lagi ada di saya juga. Biolanya yang lain. Oke. Ini karya-karyanya. Iya, 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 iya. Oke. Kita kemana ya Bang? Ke atas kali ya. Abang dulu. Oke. Ini kan karena perpustakaan jadi semua peristiwa sejarah. Istilahnya perpustakaan bukan museum ya? Perpustakaan. Library kan? Library. Saya nggak mau nyebutnya museum. Kenapa? Ya lebih enak library, lebih hidup. Oke. Karena kalau museum itu seperti display yang sudah final dan berakhir. Kalau library itu tempat belajar ya. Oke. Gitu. Ini pada waktu Terang Dunia Kedua. Gitu. Ini abang sengaja beli atau gimana? Iya, ketemu. Beli. Di mana? Saya suka sejarah. Ada di beberapa negara, di Eropa Timur. Jadi abang ketika berangkat ke sana, abang cari gitu? Iya. Saya suka ke tempat-tempat antik atau yang ada barang-barang bersejarah. Nah ini lukisan bersejarah. Oh ini? Pak Harto. Ini karena lukisan bulu oleh Tom Hari ya. Oh iya. Tahun 68. Hmm. Abang pesan? Bukan pesan ya? Enggak, saya dapat. Ini lukisannya Heng Antung. Hmm. Yang dulu pernah jadi gubernur di Jakarta juga. Oke. Dan dekat dengan Bung Karno. Oh. Nah ini... Apa? Tulisannya kok Staff Room, Bang? Iya. Sebenarnya library juga. Karena ini tempat librarian. Oh oke. Dan untuk ngedit. Ini semua buku tentang Hindia Belanda. Hmm. Jadi tentang Indonesia di zaman dulu lah. Ini Bang. Ini Bang. 581 959 8 NUTI. Ini maksudnya apa tuh? Oh ini standar dari katalogisasi perpustakaan. Mereka yang lebih ahli lah. Jadi mereka ada klasifikasinya. Oh mereka... Jadi Abang tuh kayak minta orang untuk... Iya. Saya adalah librarian. Yang sekarang kebetulan sedang di Cibangis. Di perpustakaan saya yang satu lagi. Berapa orang Abang punya librarian? Karena saya ada sekitar 35 ribu buku di sini. Iya. Itu memakan waktu cukup lama gitu. Bertahun-tahun. Hmm. Sekarang koleksinya nambah. Jadi total buku saya sekitar 60 ribuan lah. Iya. Itu. Aku kira Abang yang bikin kategorisasi gitu. Harus ada ahlinya. Harus ada ahlinya. Pustakaan. Jadi Abang kalau nyari buku tinggal search di komputer. Di komputer. Cari. Di komputer. Kan lokasinya dimana. Nah nanti ketahuan. Jadi gampang. Seperti di perpustakaan biasa. Oke. Kayak lagi rame PKI. Cari ada dimana gitu. Belapang ya. Oke. Kalau enggak kita enggak tahu dimana bukunya. Iya. Lama nyarinya. Nah ini contohnya 4 jilid nih. Periangan. Periangan. Buku. Buku tentang periangan. Oleh Dehan. Oh. Apa tuh bang? Isinya tuh bang? Iya. Semua segalanya. Periangan mah darah saya tuh. Makanya. Nah. Ini tahun 1911. Iya. Jadi bayangkan Hindia Belanda itu. Mereka berkuasa tuh serius. Serius dalam arti. Iya. Kalau kita menyebutnya menjajah ya. Ya. Kalau menurut saya sih Indonesia enggak pernah dijajah. Sejak kapan Indonesia dijajah? Jadi apa istilahnya? Indonesia kan baru merdeka tahun 1945. Emang sebelum 1945 ada Indonesia kan enggak ada? Enggak ada. Iya. Jadi yang dijajah itu kan kesultanan-kesultanan kerajaan-kerajaan. Gitu. Oke. Nah. Cuma maksud saya. Sejak Belanda itu datang. Mereka itu serius dengan jajahannya kira-kira gitu. Serius itu dalam? Jadi semua dipelajari. Ini. Ya ini bayangin. Buku tentang periangan aja empat jilid. Oke. Nah kita sejak Republik Indonesia pernah enggak ada buku tentang periangan? Nebeng punya Belanda. Nebeng punya Belanda kita bang? Enggak ada. Semua istana saja masih istana buatan Belanda. Iya. Istana Bogor. Istana Merdeka. Tampak Siring. Cipana. Semua itu kan buatan Belanda. Iya kan? Oke. Belum ada istana yang buatan kita sendiri. Belum ada. Ya juga. Oke. Nah ini koran pertama ini aslinya. Koran pertama yang menyiarkan proklamasi. Koran pertama yang menyiarkan proklamasi. Suara Asia. Suara Asia. Suara Asia. Tapi kan proklamasi itu diproklamasikan hari Jumat. Dan ini menyatakan kepada Indonesia hal-hal yang oke. Ini abang dapat dari mana bang? Ada. Iya. Saya mengumpulkan koran-koran itu. Ribuan saya punya. Dari tahun 1800-an. Jadi saya hobi juga salah satu koleksi adalah koran-koran kuno. Nah ini medali-medali kenil. Belanda. Ini C.G. Farah. Ini waktu saya pas ke Kuba ketika pemakaman Fidel Castro. Wah. Abang datang ke pemakaman Fidel Castro. Ini waktu saya ketemu Donald Trump ditandatanganin. Weh. Oke. Langsung minta tuh bang? Langsung. Tapi jamannya belum jadi presiden lho? Iya. 2015. Nah ini juga koleksi. Ini ruang-ruang kerja. Wah. Wow. Wow banget ini. Wow banget. Sumpah. Gila. Gila ya. Abang gila banget menurut aku sih. Nah ini koleksi. Eh mesin tik. Nah ini mesin tiknya Daud Yusuf, Harmoko, Tobik Ismail, Ahmad Tohari nih. Buat Fadlizon. Dengan mesin tik ini saya tulis karya-karya sastra saya. Tapi ini ngasihnya 2018. Tapi enggak. Saya datangin. Ini kalau Pak Daud Yusuf lebih lama. Pak Daud Yusuf udah di atas. Pak Harmoko itu penting banget. Pak Harmoko saya datangin Pak Harmoko. Ya ampun. Saya minta. Ya ampun. Termasuk kopiahnya tuh. Ah nah ya itu Pak. Bang. Pecinya Pak Harmoko. Ini dong. Yang kalau konferensi pers dulu. Nah ini nih pecinya. Ditunggu sama masyarakat Indonesia. Ah lucu. Saya waktu itu mintanya. Saya minta dong. Pecinya waktu tahun 98. Aduh ya ampun. Tapi masih bisa digunakan apa enggak? Kalau yang ini sebagian bisa. Sebagian lagi harus diservis. Oke. Ada niatan buat servis enggak Bang? Enggak lah. Enggak. Kepadanya aja. Ya kali mau dibikin. Kepadanya. Dibikin apa. Supaya berfungsi gitu. Iya. Ini. Eh Bang. Sini Bang. Aku ada yang tertariknya ini Bang. Kemerdekaan ditulis dengan darah. Oh ini karyanya Rosian Anwar. Ini dari buku yang Merdeka tadi. Yang 6 bulan peringatan itu. Nah kemudian saya angkat ini. Kemudian saya ketemu Pak Rosian Anwar. Saya mintain tanda tangan aslinya. Ini adalah Peristiwa Lengkong. Iya. Nah disini waktu itu pamannya Pak Prabowo. Meninggal nih dua orang. Hmm. Subianto dan Suyono. Hmm. Di Tangerang. Dan juga anaknya Haji Agus Salim. Oke. Bener ya? Ditulis dengan darah tuh bener ya Bang ya? Iya. Oke. Ini koleksi Herbarium misalnya nih. Herbarium adalah yang dari daun-daun. Daun-daun yang dikering kan? Daun dikering. Abang maksudnya mau lihat satu aja mungkin? Boleh-boleh. Atau yang mana yang kata Abang paling. Oh. Ya ini. Ini maksudnya Abang mana? Daun nih? Daun kering. Ini daun. Ini tahun 1881. Oh. Kirain Abang cari sendiri. Bikin sendiri. Saya dulu bikin. Tapi kan gak setua ini. Hmm. Saya hobi juga Herbarium. Oke. Plantation. Oke. Gitu. Sampai segini. Ini ada berapa nih? Nah ini naskah-naskah. Ini koran-koran tua. Oke. Ini selompret Melayu. Selompret tuh terompet? Terompet. Tahun 1862. Hmm. Ini udah pakai masa Melayu rendah. Ya kertasnya masih bagus banget. Ini. Kalau yang seperti ini sudah dikonservasi. Konservasi. Nah ini asli. Hmm. Ini 1904. Saya banyak sekali. Hmm. Koran-koran tua begini. Hmm. Ini Hindia Baru. Dulu koran se-segede gini ya? Ya. Kan sama kan masih. Iya, iya. Rebo. 1 Juni 1925. Rebo. Ya sama dengan ulang tahun saya 1 Juni. Oh iya. Yeay. Baru ulang tahun dong kemarin. Ini kalau. Ini kalau. Kepayang melonton keberapa bang? 1 Juni koran. Hehehe. Tinggal google aja. Hehehe. Ya baiklah. Nanti di google. Ini koran-koran. Ini semua koran-koran disini. Hmm. Tapi koran kan gak sembarang koran. Koran kan ada. Yang tua. Ada sejarahnya. Tapi variasinya. Iya. Seperti ini koran patriot. Ini tahun 46-47. Jadi kalau kita lihat. Apa sih tahun 46-47? Ini Sahrir. Oke. Kewajiban. Jasa dan penghargaan. Oke. Ini warta kediri shu. Ini jaman Jepang. Ini contoh. Kediri shu. Itu apa ya? Kok ada shu. Shunya ini biasa Jepang. Oh. Jadi Jepangnya udah bikin koran-koran daerah. Namanya warta madura shu. Warta kediri shu. Warta bojonegoro shu. Hmm. Jadi setiap daerah ada korannya. Ini jaman Jepang. Oke. Kediri patriot. Nah ini. Ini peta-peta sebagian. Ya. Kayak begini-begini. Dan litograf. Ini apa nih? Ini Lito. Di bagian rembang. Iya. Peta. Ini juga peta-peta tua. Saya lagi nyusun nih. Peta-peta tua Indonesia. Dari tahun yang tertua 1600-an lah. Bang kalau ada orang punya nih di rumah gitu. Aduh. Daripada di rumah ditaruh-taruh doang gak jelas mau dititip di Bang Fadi aja bisa? Hah? Ya bisa aja. Bisa aja ya? Nah ini jadi ini peta-peta tua. Peta-peta kuno. Koran lama. Koran lama. Ini koleksi koin-koin dan perangko disini. Koin? Iya. Ini perangko-perangko ya misalnya. Ini perangko dari perangko pertama di Hindia Belanda. Bagus banget. Emang covernya udah? Memang kita belinya dari Belanda. Cover ininya. Apa? Mereka kan serius dalam berhobi. Nah ini. Ini perangko pertama Hindia Belanda tahun 1864. Ini perangko kedua. Nah. Hmm. Jadi ini semasa penjajahan Belanda lah ya. Perangko sekarang udah history ya Bang ya? Udah. Masih. Masih terus. Masih mencatat. Tapi kan orang udah gak terlalu pake. Ah tapi orang akan kembali juga. Karena itu sebagai peringatan kan. Nah ini perangko-perangko zaman dulu. Kalau orang kan kirim-kiriman berita. Pake WA. Bersih. Tapi dunia perfilatelian masih jalan. Yang didapat dari koleksi perangko itu Abang bisa tau sejarah-sejarah gitu ya. Tau. Kita pelajari ada katalog-katalognya. Saya ada malah dalam bentuk masih karungan. Wah. Iya. Tahun 50-an. Nanti saya lihat. Dapat dari? Koleksi. Nanti jawabannya ada. Ada. Ini. Ini koin 50 sen. Tahun 57. Tahun 57. Bakal banyak banget itu. Banyak banget. Lihat tuh kan. Ini. Saya kira BI juga gak ada lagi kali ya. Iya.